Pengawali berita yang pertama pemirsa peringatan upacara hari otonomi daerah dan masuk kerja pertama tidak diikuti seluruh ASN pemerintah kota Semarang di halaman balai kota Semarang Hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, wali kota Semarang langsung memimpin upacara peringatan hari otonomi daerah di halaman balai kota Semarang Dalam upacara yang diikuti sebagian ASN kota Semarang, wali kota memberikan reward pada ASN yang sudah melakukan pelayanan secara optimal pada masyarakat Terkait peringatan hari otonomi daerah yang dilangsungkan pada Rabu pagi, pemerintah kota Semarang menekankan pada tiga hal yakni inovasi sistem pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat Tiga hal yang menjadi prioritas saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dan akan melakukan pengembangan untuk memajukan kota Semarang Ya, tadi kan sudah disampaikan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ya tidak hanya kota Semarang, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan kegiatan inovasi-inovasi yang tentu ini merupakan salah satu untuk cara pemerintah daerah ini bisa maju kemudian reformasi birokrasi, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dan alhamdulillah kalau di kota Semarang ada ketiga hal tersebut sudah dilakukan di kota Semarang yang tentu yang pertama kalau inovasi-inovasi alhamdulillah kota Semarang baru saja menerima penghargaan perencana pembangunan daerah tingkat provinsi mendapat penghargaan yang pertama kemudian saat ini sudah maju di tingkat nasional tinggal menunggu hasilnya Ini kan kumpul panjang ya? Ya, ya jadi tapi kan awalnya kan kita mau buat punishment ya tetapi kan karena pada sekarang Bapak Presiden menyampaikan ada toleransi lah tapi juga harus ada izin gitu kalau memang tidak masuk terus jangan terus menggampangki lah kalau apa karena sudah dapat instruksi dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri Menpan RB gitu bahwa hari ini bisa ada kelonggaran ada, tetapi ya namanya orang ya harus izin gitu kita bolehkan, tapi ini yang harus ada tata caranya lah seperti itu kemudian kalau pun nanti mau sampai tanggal 2 ya monggo saja karena itu kan memang haknya dari masing-masing teman-teman dari ASN teman-teman termasuk juga pelayanan-pelayanan di kelurahan ini berapa sih yang mereka melakukan kegiatan Peringatan hari otonomi daerah yang dilakukan bertepatan dengan usai libur lebaran dimanfaatkan Wali Kota Semarang untuk halal bihalal secara sederhana bersama dengan pegawai lingkungan Balai Kota Semarang pasalnya sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat pemerintah daerah dihimbau untuk menunda kegiatan halal bihalal bersama dengan adanya edaran hari libur tanggal 2 Mei Hedy Riana Simpang 5 TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih